Di syariah 0388 008 009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya Hubungi 0813 296 95359 Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya Jaman sekarang mau cari kerja susah Mau buka usaha gak punya keterampilan Nganggur bosan Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha Di Maxindo kita ada BUM Bisnis opportunity Maxindo Di sini kita menyediakan banyak paket usaha Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain Setiap pembelian paket BUM Akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan Untuk melihat paket usaha BUM lainnya Silahkan kunjungi di www.pengusahsukses.com Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya kayak gini Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi Bertemu para sahabat Dan berbagi banyak cerita Ya pernah sih melamar pekerjaan Tapi gak ada hasilnya Hingga akhirnya Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru Positive thinking Terus berusaha menjadi yang terbaik Karena kita Generasi milenial Bisa jadi pengusaha Maksimu Maksimnya Penyusaha sukses Dikit daun Dikit daun Dikit daun Dikit daun Dikit daun Dikit daun Oh, kemana mas? Ini mau melamar kerja. Oh, mau melamar kerja. Yaudah mas, bukan ya? Yai. Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran. Sekarang saya kerja sulit mas. Yang sabar ya mas. Tetap semangat. Oke. Sudah ya mas? Kok baru tuh. Maksimnya pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang meraja lela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani, BNI Syariah, Rekening 03. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salamah tasliman kathira. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kanjian di pagi hari ini membahas buku pengantar fikir jual beli dan kita masuk pada bab yang baru yaitu aturan membuat kesepakatan dalam akad. Anda yang memiliki buku bisa dibuka halaman 149 tentang aturan membuat kesepakatan dalam akad. Sebelum kita membahas dari sisi fikirnya, saya mencantumkan beberapa catatan yang perlu kita pahami terkait masalah kesepakatan dalam transaksi. Yang pertama, bahwa aturan yang mengikat ketika seseorang melakukan transaksi itu ada dua. Aturan yang mengikat ketika orang melakukan akad ada dua. Pertama adalah aturan syariat. Yang kedua, aturan yang dibuat sendiri oleh manusia. Yaitu aturan yang disepakati oleh para pelaku akad. Untuk jenis yang pertama yaitu aturan syariat, ada beberapa hal yang dia ditetapkan oleh syariat dan itu mengikat ketika orang melakukan transaksi. Dan ini sudah kita bahas dalam kajian tentang rukun dan syarat jual beli. Seperti harus saling rida, harus ada khiyar majlis, kemudian tidak ada gharor, harus saling terbuka, dan seterusnya. Dan Nabi SAW menjelaskan itu dalam beberapa hadis. Di antaranya, Nabi SAW bersabda, Yang namanya transaksi jual beli itu harus saling rida. Nabi SAW juga bersabda, Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Beliau SAW juga melarang transaksi gharor, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah RA. Nah, untuk jenis yang pertama ini, tidak perlu dibuat klausul. Sehingga tidak perlu dicantumkan dalam perjanjian. Kenapa? Karena setiap muslim pasti terikat dengannya. Maka dalam transaksi, kita tidak perlu cantumkan dalam klausul. Transaksi ini tidak mengandung riba, tidak mengandung gharor. Kenapa? Karena Anda cantumkan dan tidak Anda cantumkan, Aturan itu berlaku. Aturan tidak ada riba, tidak ada gharor, Itu harus berlaku. Kenapa? Karena ini bagian dari aturan umum yang ditetapkan oleh syariat. Kita sering menjumpai, Ada orang mengiklankan, Apa misalnya, properti terutama. Tanpa riba, Tanpa, Apa lagi? Tanpa sita, Tanpa apa lagi? Tanpa, tanpa, Tanpa denda. Dan, Aneka yang disebutkan di situ, Yang sebenarnya itu adalah, Perjanjian yang diberikan oleh pihak developer, Untuk kemudian menarik perhatian dari para calon konsumennya. Ya, bagian ini sah-sah saja, Misalnya dicantumkan dalam sebuah klausul agat. Tapi andekan tidak, ya tetap mengikat. Kenapa? Karena ini bagian dari aturan syariat. Berbeda dengan yang kedua, Kesepakatan bersama antara pihak yang bertransaksi. Dan itu dibuat. Orang membuat kesepakatan, Kemudian dituangkan dalam beberapa klausul perjanjian. Perjanjian, Misalnya, Tentang teknis pembayaran. Apakah tunai, Ataukah kredit. Kalau kredit, Jangka waktunya berapa lama. Kemudian cicilannya, Nilainya berapa. Lamanya apakah perbulan, Ataukah perpekan, Dan seterusnya. Kemudian mengenai status barang. Nanti barangnya diserahkan, Kapan penyerahannya. Kesepakatan seperti itu, Tidak diatur oleh syariat. Dan yang kedua ini, Sebenarnya lebih kepada masalah teknis. Jenis yang kedua ini, Sebenarnya lebih kepada masalah teknis. Nah, Ketika salah satu di antara klausul jenis yang kedua ini batal, Itu tidak menyebabkan transaksi menjadi batal. Namun, Dikembalikan kepada kesepakatan yang baru antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, Ada orang melakukan jual beli HP. Lalu disepakati dalam klausul itu, HP akan dibayar secara kredit, cicilan. Dengan nilai cicilan Rp 500.000 per bulan. Selama waktu, Misalnya, 6 bulan. Baik, Ternyata, Karena satu kondisi tertentu, Pihak konsumen tidak bisa nyicil Rp 500.000 di bulan itu. Apakah akat jadi batal? Tidak. Meskipun, Meskipun, Sempat terjadi pelanggaran terhadap salah satu kesepakatan. Terus bagaimana? Nah, Jika terjadi seperti ini, Maka dikembalikan kepada kerelaan kedua belah pihak. Apakah pihak penjual Rido, Jika terjadi penundaan cicilan. Jika penjual Rido, Maka akat tetap bisa dilanjutkan. Kalau penjual tidak Rido, Maka dicarikan penyelesaian. Dan itu banyak terjadi dalam Kerjasama yang dilakukan oleh Banyak kaum muslimin. Mereka tanyakan, Misalnya pihak yang kedua, Tidak menepati kesepakatan. Tidak menepati janji. Katanya akan diserahkan di bulan ini. Katanya, katanya, katanya. Berarti kalau itu tidak jadi, Apakah akatnya jadi batal? Jawabannya jika Dia masuk pada jenis kesepakatan yang kedua. Yang itu dibuat oleh manusia. Jika salah satu klausul, Atau ada dua atau tiga klausul Tidak dipenuhi, Maka tidak menyebabkan akat jadi batal. Kecuali Jika pihak yang dinilai Terdolimi Atau dirugikan Dia Memfasah akat. Sehingga dia punya hak kiar Dalam masalah ini. Seperti contoh ya. Ada banyak kaum muslimin Yang mereka sudah Daftar haji. Daftar umroh. Karena kondisi pandemi Pemerintah Saudi Menutup Sehingga tidak bisa Bagi warga dari negara yang lain Berangkat bahkan Orang Saudi sendiri Tidak diizinkan Untuk umroh Menutup Masjidil Haram Tayyib Terus bagaimana Ketika Kita sudah membayar Berarti kan sudah akat. Apakah boleh dibatalkan? Berarti disini ada Klausul yang Tidak dipenuhi oleh pihak travel Karena Suatu kondisi Kondisi Force major Dimana Adanya Pandemi Umroh Tidak bisa diberangkatkan Haji tidak bisa diberangkatkan Intinya Kesepakatan Dalam Perjanjian tadi Salah satunya adalah Akan diberangkatkan Di bulan sekian Tidak bisa Dipenuhi Terus bagaimana Pihak klien Punya hak Untuk Mengajukan Fasa hakat Sehingga misalnya Pihak klien Menuntut Saya mau uangnya Dikembalikan Jawabannya Boleh Ini boleh atau tidak Jawabannya boleh Kenapa? Karena Dalam hal ini Kembali kepada Kesepakatan kedua belah Pihak Kok ketika Pihak klien mundur Lalu digandoli Dicegah oleh Pihak travel Pak mohon maaf Kalau bisa jangan Pasti Bapak akan kami Berangkatkan Insya Allah Namun Tunggu setelah Schedulenya memungkinkan Kita akan Rekon reschedule Terus Anda setuju Tidak jadi mundur Maka Akat Jual beli jasa Travel haji Atau umrah tadi Tetap sah Dan tidak perlu diulang Baik Termasuk juga Misalnya Serah terima Lahan Yang diperjual belikan Serah terima rumah Serah terima Serah terima properti Yang tertunda Atau yang Molor Disebabkan karena Kondisi tertentu Itu semuanya Kembali kepada Kesepakatan Kedua belah pihak Kemudian yang kedua Bahwa hukum asal Membuat kesepakatan Adalah mubah Dan ini pendapat Jamahir ulama Disini saya sebutkan Ada dua pendapat Ulama mengenai Hukum asal Mengajukan syarat Dalam muamalah Apa hukum asal Mengajukan Kesepakatan Dalam muamalah Saya sebutkan Dua pendapat Disana Pendapat Satu Bahwa hukum asal Mengajukan syarat Hukumnya dilarang Hukum asal Mengajukan syarat Adalah Dilarang Selain syarat Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Dan ini merupakan Pendapat Zohiriyah Seperti yang dinyatakan Oleh Ibn Hazm Dalam Al-Muhalla Mereka Berdalil Dengan sabda Nabi SAW Manishtara Toshartan Laisa Fikitabilah Siapa yang Menetapkan syarat Yang tidak ada Dalam kitabullah Dari sini Kata Zohiriyah Dan Zohiriyah itu Orang yang Memahami seluruh Dalil Hanya berdasarkan Zohiriyah Makanya disebut Madhab Zohiriyah Dan madhab ini Tidak dominan Di masyarakat Karena itulah Tidak kita Jumpai Atau jarang Sekali kita Jumpai Ada orang yang Bermadhab Zohiriyah Di zaman sekarang Tayyip Kita kembali Ke sini Menurut Ibn Hazm Nabi SAW Mengatakan Siapa yang Membuat kesepakatan Yang tidak ada Dalam kitabullah Maka hukumnya Dilarang Berdasarkan Hadis ini Berarti Setiap Kesepakatan Harus ada Dalam kitabullah Harus ada Dalam dalil Nah Lalu Apa manfaatnya Nabi SAW Mengatakan Manishtarotoshartan Siapa yang Mau mengajukan syarat Berarti Kamu tidak Mengajukan syarat Sekalipun Syarat itu Tetap berlaku Tayyip Dan ini Pendapat yang Lemah Karena Pemahaman Zohiriyah Tidak ada Dalam kitabullah Itu Dipahami Sebagai Tidak ada Dalam Teks Di kitabullah Namun Jumhur ulama Memahami Yang dimaksud Tidak ada Dalam kitabullah Adalah Syarat yang Bertentangan Dengan kitabullah Sebagaimana Keterangan Al-Hafid Ibn Hajar Yang dimaksud Dengan Al-Muradu Maksudnya adalah Yang menyalahi Kitabullah Baik Saya minta izin Untuk sedikit Melebar Ada Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang Tidak berhukum Dengan hukum Yang Allah Turunkan Maka Dia kafir Dia zalim Dia fasik Baik Ada tiga ayat Yang berbicara Tentang ini Dan ayat ini Ma'ruf Hampir semua orang Sudah pernah Mendengarnya Terutama Bagi mereka Yang sudah pernah Belajar Islam Di pengajian Tayyip Coba kita Perhatikan Siapa yang Tidak berhukum Dengan hukum Yang Allah Turunkan Apa yang dimaksud Tidak berhukum Dengan hukum Yang Allah Turunkan Sebagian Sebagian berpemahaman Tidak berhukum Dengan hukum Yang Allah Turunkan Adalah Tidak Menggunakan Al-Quran Dan sunnah Sebagai hukum Namun Dia Membuat Hukum Yang tidak ada Dalam Al-Quran Dan sunnah Dia membuat Hukum Yang tidak ada Dalam Al-Quran Dan sunnah Dan itu Kekufuran Dan pendapat ini Pemahaman ini Adalah Pemahaman Khwarij Pemahaman ini Pemahaman Khwarij Karena itulah Dia mengkafirkan Ali bin Nabi Talib Disebabkan Karena Ali telah Sepakat Melakukan Tahkim Antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah Radiyallahu anhumah Lalu Begitu terjadi Peristiwa Tahkim Sebagian Besar Atau Sekian Ribu Orang Kufa Memisahkan Diri Dan Mereka Membuat Kelompok Yang Baru Dan Itu adalah Kelompok Khwarij Ibnu Abbas Radiyallahu Minta izin Kepada Ali bin Nabi Talib Izinkan Saya Untuk Menghadapi Mereka Kata Ali bin Nabi Talib Jangan Nanti Kamu Dibunuh Mereka Tidak Akan Berani Bunuh Saya Karena Ibn Abbas Termasuk Ahlul Bait Ulama Besar Yang Dihormati Akhirnya Berangkatlah Ibn Abbas Kemudian Beliau bertanya Apa Apa yang Menyebabkan Kalian Mengkafirkan Ali bin Nabi Talib Lalu Orang pertama Mengatakan Dia telah Melakukan Tahkim Dan Berarti Dia telah Setuju Dengan Hukum Manusia Dan Siapa Yang Menetapkan Hukum Manusia Maka Dia telah Kafir Dan Siapa Yang Berhukum Dengan Hukum Yang Tidak Allah Turunkan Maka Dia kafir Hukum Itu Hanya Milik Allah Kata Ibn Abbas Hadi Wahidah Ini yang pertama Yang kedua Silahkan Yang kedua Kemudian Disebutkan Ada tiga Anda Nanti Bisa Baca Dalam Buku Buku Sejarah Yang Itu Mengisahkan Tentang Bagaimana Pemahaman Khawaris Terhadap Ayat Tadi Bahwa Siapa Yang Menetapkan Hukum Yang Tidak Ada Dalam Al-Quran Dan Sunnah Maka Dia kafir Padahal Kalau Tafsir Ini Kita Pakai Maka Banyak Sekali Kaum Muslim Yang Kafir Contohnya Apa Ada Banyak Sekali Hukum Di Negara Kita Yang Itu Tidak Ada Dalam Al-Quran Dan Sunnah Masalah Lalu Lintas Ada Nggak Dalilnya Kalau Lampu Merah Kamu Lo 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 Berhenti Ada Nggak Dalilnya Dilarang Parkir Parkir Di situ Lo parkir Kamu kafir Kenapa Ini hukum manusia Hukum buatan manusia Nggak boleh dipakai Siapa yang pakai Hukum buatan manusia Kafir Kamu kalau masuk kerja Jam Jam 8 Sesuai dengan Peraturan Perusahaan Kafir Kamu Lo Kenapa Karena itu Hukum yang Tidak ada dalam Al-Quran Dan Sunnah Maka Subhanallah Tentu akan Sangat banyak Sekali Muslim Yang keluar Dari Islam Gara-gara Pernyataan Orang Khawarid Seperti ini Sehingga Dimaksud Wa malam Yahkum Bima Anzalallah Siapa yang Tidak berhukum Dengan hukum Yang Allah Turunkan Maknanya Adalah Siapa yang Menetapkan Atau Mengikuti Hukum Yang bertentangan Dengan Apa yang Allah Turunkan Sehingga Allah Kasih Hukum A Dia malah Membuat Hukum Minus A Kebalikannya Dan Dia yakini Hukum Ini Boleh Atau Sepadan Dengan Hukum Allah Subhanallah Atau Bahkan Adanya Keyakinan Bahwa Hukum Ini Lebih Baik Dibandingkan Hukum Allah Nah Nah Kita Bawa Kepada Masalah Ini Ibnu Hazm Memahami Siapa Yang Menetapkan Syarat Yang Tidak Ada Dalam Kitab Allah Padahal Maknanya Adalah Siapa Yang Menetapkan Kesepakatan Membuat Kesepakatan Yang Bertentangan Dengan Kitab Allah Maka Hukumnya Dilarang Kemudian Yang Kedua Bahwa Hukum Asal Syarat Itu Diperbolehkan Kecuali Syarat Yang Bertentangan Dengan Dalil Dan Ini Pendapat Jumhur Ulama Allah Berpesan Di Surat Al-Ma'idah Ya Ayyuhalladzina Amanu Awfu Bil'ukud Wahai Orang-orang Yang Beriman Penuhilah Akad Dan Kata Syekhul Islam Dalam Macemuk Fatawa Di Bab Tafsir Beli Menyebutkan Surat Al-Ma'idah Surat Yang Banyak Sekali Berisi Masalah Fikih Terutama Interaksi Dengan Sesama Manusia Karena Itulah Allah Subhanahu Ta'ala Mengawali Surat Ini Dengan Kalimat Ya Ayyuhalladzina Amanu Awfu Bil'ukud Wahai Orang-orang Yang Beriman Penuhilah Akad Artinya Penuhilah Semua Perjanjian Karena Dalam Akad Itu Isinya Adalah Klausul Perjanjian Kemudian Yang Ketiga Setiap Muslim Wajib Memenuhi Kesepakatan Yang Dibuat Meskipun Tidak Ada Dalam Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Al-Muslimun Ala Syurutihim Setiap Muslim Harus Memenuhi Kesepakatan Yang Mereka Buat Sehingga Jika Salah Satu Pelaku Akad Mengajukan Syarat Tertentu Lalu Disepakati Pihak Kedua Maka Syarat Ini Mengikat Kedua Belah Pihak Pak Ini Kredit Ya Ya Sudah Tidak Apa Harganya Berapa Pak Saya Naikkan Jadi 20% Yang Awalnya 100 Jadi 120 Dicicil Berapa Lama Kamu Sanggupnya Berapa Satu Tahun Baik Deal Harga 120 Dicicil Selama Satu Tahun Perbulan Dicicil 10 Akhirnya Deal Dibuatlah Sebuah Klausul Perjanjian Nah Klausul Perjanjian Itu Mengikat Kedua Belah Biak Sehingga Apa yang tertuang Di sana Tidak Boleh Dilanggar Kita Sering Melakukan Kesepakatan Dan Kadang Kita Tidak Begitu Perhatian Misalnya Anda Sebagai Wali Murid Atau Wali Santri Membuat Kesepakatan Dengan Pihak Sekolah Bahwa Anda Akan Bayar SPP Sekian Uang Masuk Sekian Sebagaimana Tertuang Dalam Belangkau Pendaftaran Misalnya Ketika Anda Diterima Anda Sanggup Membayar Ini Sanggup Membayar Ini Sanggup Tanda Tangan Sudah Dikasih Deadline Paling Lambat Tanggal Sekian Nah itu Tolong Diperhatikan Dengan Baik Dan Allah Subhanallah Perintahkan Awfu Bil'ukud Penuhilah Perjanjian Sehingga Ketika tertuang Seperti itu Ingat Berarti Saya punya Utang Tanggal Sekian Harus Saya lunasi Kepiak Sekolah Sebagaimana Pula Dalam Transaksi Yang lain Berlaku Seperti Ini Tayyid Catatan Yang Keempat Setiap Kesepakatan Yang bertentangan Dengan Aturan Islam Tidak Boleh Diberlakukan Karena Hukum Allah Lebih Tinggi Dibandingkan Kesepakatan Yang Dibuat Oleh Manusia Sehingga Jika Ada Kesepakatan Yang Dibuat Oleh Manusia Bertentangan Dengan Hukum Allah Maka Tidak Boleh Ditarapkan Tidak Boleh Wajib Ditinggalkan Wallahu Ta'ala Tayyid Selanjutnya Di halaman 154 Kita Membahas Tentang Pembagian Kesepakatan Dalam Mu'amalah Dan disini Saya banyak Merujuk Kepada Keterangan Ibnu Qudama Dalam Kitabnya Al-Mugni Beliau Mengupas Secara khusus Pembagian Kesepakatan Kesepakatan Dalam Mu'amalah Baik Yang Kaitannya Dengan Masalah Jual Beli Yang Kaitannya Dengan Masalah Harta Maupun Diluar Harta Diluar Harta Seperti Kesepakatan Dalam Pernikahan Dan Seterusnya Ibnu Qudama Dalam Al-Mugni Menyebutkan Bahwa Kesepakatan Dalam Akat Itu Ada Empat Bentuk Pertama Kesepakatan Yang Sejalan Dengan Konsekuensi Akat Seperti Adanya Hiar Ada Serah Terima Ada Pembayaran Dan Seterusnya Kesepakatan Semacam Ini Baik Dibuat Maupun Tidak Dibuat Sama Sekali Tidak Mempengaruhi Akat Anda Cantumkan Di Klausul Tidak Anda Cantumkan Kesepakatan Seperti Ini Tetap Mengikat Kenapa Karena Dia Dilindungi Oleh Syariat Telah Terjadi Jual-beli Antara Pihak Satu Dengan Pihak Yang Kedua Dengan Ketentuan Satu Ada Hak Khiar Majelis Kamu Sebutin Enggak Kamu Sebutin Ini Mengikat Kenapa Syariat Yang Menetapkan Dan Dan Sejalan Dengan Konsekuensi Akat Karena Setiap Akat Harus Ada Hak Khiar Yang Kedua Kesepakatan Yang Menguntungkan Pelaku Akat Dan Dia Tidak Berantangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Seperti Penundaan Pembayaran Atau Penyerahan Barang Ada Gade Untuk Jual Beli Kredit Ada Saksi Akat Ada Khiar Syarat Dan Seterusnya Kesepakatan Ini Diperbolehkan Dan Jika Disetujui Wajib Dipenuhi Sehingga Si A Utang Lalu Si B Mensyaratkan Saya akan Kasih kamu Duit Dengan syarat Kamu harus Naruh Motor Kamu Disini Sebagai Barang Gade Maka Disini Si B Punya Pilihan Antara Ia Atau Tidak Kalau Ia Tetap Mau Utang Motor Taruh Disitu Dan Jangan Sampai Apa Jangan Sampai Kemudian Beralasan Motor Tak Pinjem Dulu Akhirnya Malah Tidak Ditaruh Disitu Hukumnya Diperbolehkan Dan Dua jenis Kesepakatan Ini Kata Ibn Qudama Kami Tidak Mengetahui Adanya Perbedaan Pendapat Mengenai Bolehnya Kedua Kesepakatan Di Atas Yang Ketiga Kesepakatan Yang Bukan Bagian Dari Konsekuensi Akat Tidak Ada Kaitannya Dengan Keberlangsungan Akat Dan Tidak Berentangan Dengan Konsekuensi Akat Kita Ulang Kesepakatan Di Luar Akat Bukan Bagian Dari Akat Tidak Ada Kaitannya Dengan Keberlangsungan Akat Meskipun Juga Tidak Bertentangan Dengan Konsekuensi Akat Disana Ada Dua Macam Baik Anda Buka Halaman 155 Ada Numbering Yang Hilang Ada Numbering Yang Hilang Anda Kasih Penanda Untuk Numbering Halaman 155 Bagian Atas Ada Dua Macam A Pelaku Akat Mesyaratkan Untuk Mendapatkan Manfaat Tertentu Dari Objek Transaksi Baik B Adanya Akat Kedua Sebagai Syarat Akat Pertama B Adanya Akat Kedua Sebagai Syarat Akat Pertama Coba Kita Baca Untuk Yang B Adanya Akat Kedua Sebagai Syarat Akat Pertama Misal Si A Mau Menjual Barang X Ke Si B Dengan Syarat Si B Mau Menjual Barang Y Ke Si A Atau Si A Mau Menjual Barang X Dengan Syarat Si B Mau Menyewakan Barang Y Kepadanya Atau Mau Menikahkan Dengan Putrinya Atau Mau Memberi Utang Dan Seterusnya Kata Ibnu Kudama Kita Ulang Ini bagian penting Kesepakatan Yang bukan bagian Dari konsekuensi Akat Tidak ada Kaitannya Dengan Keberlangsungan Akat Dan Tidak Bertentangan Dengan Konsekuensinya Ada Dua Pelaku Akat Menyaratkan Untuk Mendapatkan Manfaat Tertentu Dari Objek Transaksi Bagian Ini Boleh Tidak Masalah Misalnya Saya Mau Beli Atau Gini Saya Mau Jual Rumah Ini Tapi Dengan Syarat Saya Pakai Dulu Sekian Bulan Sampai Saya Dapat Rumah Baru Misalnya Anda Jual Rumah Sudah Deal Sudah Dibayar Berarti Kan Anda Harus Pindah Tapi Untuk Cari Rumah Baru Ya Butuh Waktu Lama Sehingga Ketika Anda Proses Pindah Anda Minta Izin Kepada Pembeli Saya Mau Jual Rumah Ini Kepada Bapak Kemudian Dituangkan Dalam Klausul Bahwa Pihak Pertama Sebagai Pembeli Atau Pihak Pertama Sebagai Penjual Dengan Ini Diizinkan Oleh Pihak Pembeli Untuk Menempati Rumah Yang Menjadi Objek Transaksi Selama Tentukan Selama 6 Bulan Jika Lebih Dari 6 Bulan Maka Pihak Pertama Harus Mengosongkan Rumahnya Maka Pihak Pertama Dikasih Kesempatan Silahkan Kamu Cari Tanah Yang Lain Kemudian Bangun Disitu Dan Waktunya Cuma 6 Bulan Berarti Disini Pelaku Akat Menyaratkan Mendapatkan Manfaat Tertentu Dari Objek Transaksi Sementara Untuk Jenis Yang Kedua Kesepakatannya Berupa Akat Yang Kedua Akat Baru Sebagai Syarat Akat Pertama Sehingga Kalau Kita Tulis Kurang Lebih Seperti Ini Terima Kedua 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jual beli dengan akad nikah itu tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Jual beli dengan utang piutang, saya mau ngasih utang kepada kamu, tapi dengan syarat nanti kalau bapak panen wajib dijual ke saya. Ini kan tidak ada hubungannya dengan konsekuensi akad. Tapi ketika itu digabungkan, maka kata Ibn Kudamah ini membatalkan akad jual beli dan juga akad utangnya. Yang keempat, kesepakatan yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Ada dua macam. Di sini numberingnya juga hilang ya. Anda kasih numbering. A. Di halaman 155. Yang keempat, kesepakatan yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Ada dua macam. A. Bertentangan dengan sebagian konsekuensi akad. A. Sehingga pelaku tetap mendapatkan manfaat dari hasil akad meskipun tidak keseluruhan. Misalnya si A menjual rumahnya kepada si B dengan syarat jika mau dijual lagi tidak boleh ke konsumen non-muslim atau dikontrakkan ke non-muslim. A. Saya punya dua rumah bersebelahan. A. Lalu saya mau jual rumah saya yang sebelah. A. Saya minta syarat kepada konsumen saya. A. Saya bersedia menjual rumah ini kepada Bapak. A. Dan silakan Bapak beli dengan syarat. A. Satu, tidak boleh ditempati oleh non-muslim. A. Misalnya ya, nanti Bapak kalau mau kontrakkan jangan non-muslim. A. Atau Bapak mau jual ke orang lain tidak boleh non-muslim. A. Itu satu. A. Yang kedua, apa misalnya? A. Tidak boleh ditempati oleh orang yang misalnya yang masih bujangan. A. Harusnya yang sudah berkeluarga. A. Berarti di sini, posisi pembeli merelakan sebagian haknya. A. Seharusnya kan setelah akad jual beli dilakukan, berarti barang itu milik siapa? A. Milik pembeli. A. Nah kalau sudah milik pembeli, terserah pembeli. A. Mau saya jual ke non-muslim, mau saya sewakan ke non-muslim, kan terserah pembeli. A. Mau saya sewakan ke bujangan, ke mahasiswa, atau ke yang sudah nikah, terserah saya. A. Karena sudah jadi barang milik saya. A. Namun pihak penjual minta seperti ini misalnya. A. Dan dia setuju. A. Maka ketika dia setuju, kesepakatan ini mengikat. A. Dan di sini saya sebutkan, A. Ulama berbeda pendapat mengenai kesepakatan semacam ini. A. Pendapat yang pertama, syarat ini sah dan dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i. Menurut keterangan yang lebih kuat, karena Aisyah radul anha pernah membeli bari roh, sementara Tuhan yang mensyaratkan harus dimerdekakan. Dan hak walak milik Tuhannya. Nabi SAW mengingkari persyaratan hak walak, dan namun diperbolehkan untuk syarat dimerdekakan. Jadi ada seorang budak wanita, namanya bari roh. Si bari roh ini dijanjikan oleh Tuhannya. Kalau kamu bisa membayar 9 ukiyah, maka kamu bebas. Namun bari roh tidak punya duit. Akhirnya datang ke Aisyah. Minta bantuan. Aisyah mengatakan, kalau Tuhanmu mau, saya akan lunasi 9 ukiyah, saya akan bayar 9 ukiyah, dan hak walak kamu milik saya. Tuhannya bari roh mensyaratkan, hak walak tetap jadi milik kami. Bari roh kalau dibeli Aisyah, syaratnya satu harus dimerdekakan, dan yang kedua hak walak tetap jadi milik Tuhan pertama. Aisyah tidak bersedia. Dan akan tetap dilakukan, namun posisi hak walak tetap jadi milik Aisyah dan bari roh dimerdekakan. Sehingga mengajukan sebagian syarat di situ, hukumnya boleh, meskipun dia bertentangan dengan sebagian konsekuensi akat. Padahal budak kalau sudah dibeli, berarti itu hak milik siapa? Pembeli. Selanjutnya mau dia merdekakan silahkan, mau dia tetap jadikan budak juga silahkan. Kemudian pendapat yang kedua, syarat ini batal. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, karena syarat ini bertentangan dengan konsekuensi akat. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama, karena pembeli boleh saja menggugurkan sebagian haknya sesuai yang diminta oleh penjual. Nah, yang sering kita jumpai kayak gini ya. Penundaan serah terima. Si A punya kontrakan. Kontrakan itu sedang dipakai, sedang disewa oleh orang lain. Lalu B membeli kontrakan itu. Deal di bulan Juli atau di bulan Juni saat ini. Padahal penyewanya selesai masa sewanya bulan Desember. Berarti kan disitu tidak bisa langsung dilakukan serah terima. Terus bagaimana? Kembali kepada masalah kesepakatan ini. Nanti pihak A, pihak penjual mengajukan syarat, saya mau untuk menjual kontrakan itu dengan syarat, tolong yang sudah ngontrak, jangan disuruh keluar sampai masa kontraknya selesai, Desember. Berarti di sini, pembeli menggugurkan sebagian apa? Haknya. Kemudian yang B, bertentangan dengan seluruh konsekuensi akat, sehingga tidak dapat, sehingga pembeli tidak mendapatkan manfaat. Anda buka alaman 156, tadi yang A-nya ada di 155 bawah, yang B ada di 156, bertentangan dengan seluruh konsekuensi akat, sehingga tidak mendapat banyak manfaat, sehingga pembeli atau penjual tidak mendapatkan banyak manfaat. Misalnya si A menjual rumahnya ke si B, dengan syarat hanya bisa ditempati sampai mati. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual ke orang lain, tidak boleh disewakan ke orang lain. Jika disewakan atau dijual ke orang lain, maka hasilnya harus diserahkan ke penjual pertama. Ibn Kudama memberikan komentar, syarat semacam ini dan semisalnya adalah syarat yang batil. Saya mau jual HP ini kepada Bapak, tapi dengan kesepakatan, dengan syarat, Bapak harus kembalikan lagi ke saya. Jika Bapak bosan, loh, oh sudah dijual kok, suruh kembalikan jika bosan. Jika bosan, terserah saya. Mau saya buang, mau saya pakai, terserah saya. Tayyip. Karena itu, dalam kejadian suku keritel, yang dulu sudah pernah kita bahas, kenapa disitu dianggap batal? Karena ada kesepakatan, jika dalam rentang waktu tertentu, objek ini akan dibeli kembali oleh pemerintah. Dan itu jadi kesepakatan. Dalam arti tidak pindah hak milik. Dan itu bertentangan dengan konsekuensi akat. Kemudian Ibn Kudama menyebutkan perbedaan pendapat ulama untuk kasus jika ada akat yang mengandung kesepakatan yang batil. Apakah akatnya tetap sah ataukah juga batil? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Dan menurut Al-Qadi Abu Ya'la, menurut riwayat dari Al-Qadi Abu Ya'la, Imam Ahmad menyatakan bahwa akatnya sah. Dan ini merupakan pendapat Hasan Al-Basri, Ashabi An-Nakhai, Al-Hakam Ibn Abi Layla, dan Al-Thawri. Tayyip. Baik. Mohon dijelaskan kembali yang di papan tulis. Tadi suaranya agak terlalu. Mohon dijelaskan kembali yang di papan tulis. Masya Allah. Yang disebutkan oleh Ibn Kudama, ada orang membuat kesepakatan dalam akat. Yang kesepakatan itu bentuknya adalah akat yang baru. Sehingga dia ngasih syarat. Saya mau melakukan akat satu, dengan syarat Anda melakukan akat dua. Misalnya, saya mau menjual rumah saya, tapi dengan syarat kamu harus sewakan mobil kamu kepada saya. Berarti di situ akat utamanya apa? Jual beli. Akat syaratnya, sewa-menyewa. Contoh yang lain. Saya mau memberi utang kepada Bapak, ada petani misalnya. Dia mengajukan utang. 10 juta. Terus kita kasih. Baik Pak, saya bisa kasih 10 juta. Tapi syaratnya satu. Bapak, nanti kalau panen lombok, panen kacang, panen jagung, panen-panen itu, hasilnya wajib dijual ke saya. Nah, syarat seperti ini berarti menggabungkan antara akat utang dengan akat jual beli. Ibn Kudama bahkan lebih melebar. Kalau Anda, saya mau beli rumah Bapak, tapi dengan syarat saya dinikahkan dengan putrinya. Ini juga tidak boleh. Kenapa? menggabungkan antara akat jual beli dengan akat nikah. Makanya kalau ada kasus beli rumah dapat janda. Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh ya. Kenapa? Itu menggabungkan antara akat jual beli dengan menikahi janda. Yang boleh apa? Menikahi janda dapat rumah. Itu boleh. Kenapa? Karena cuma satu akat. Yaitu akat nikah. Sementara rumahnya bonus. Kalau bonus kan tidak masuk dalam akat. Baik. Dihapus saja ini ya. Dihapus saja. Ini di luar pembahasan muamalah maliyah. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Baik, baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi anda yang mau bergabung. Bisa disampaikan di nomor telepon. Seperti biasa. 0812 2444 3344. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Wa alaikumussalam. Silahkan Bapak. Ya Ustaz. Saya mau tanya tadi mengenai contoh yang Ustaz kasih. Misalnya kita mau jual rumah dan tidak boleh dikontrakkan ke non-muslim atau dijual ke non-muslim. Nah Ustaz. Kalau misalkan kita syaratkan seperti itu tapi ternyata dalam perjalanannya setelah dia bayar setelah semua selesai pindah ke pemilikan tiba-tiba orang itu melanggar gitu. Jadi dia mengontrakkan itu. Kita sebagai penjual yang pertama bisa apa gitu Ustaz. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau tanya mengenai buku yang kemarin Ustaz kasih mengenai referensi itu yang ada apa ya saya lupa judulnya yang untuk Islamic Financial Institution itu itu apakah ada yang tersedia dalam bahasa Indonesia Ustaz. Bisa aja Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jika pelaku akat pihak 1, pihak 2 sudah melakukan kesepakatan dalam sebuah klausul dan salah satu melanggar tadi sudah kita singgung maka akat tidak menjadi batal namun kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam arti jika pihak yang dirugikan tidak terima dia berat untuk fasah untuk membatalkan akat. Bapak dulu kan sudah saya sampaikan bahwa tidak boleh dikontrakkan ke non-muslim. Sekarang Bapak melanggar maka kita batalkan. Ini uang saya kembalikan tolong rumah kembalikan. Kita berat untuk itu. Kenapa? Karena dia melanggar kesepakatan. meskipun andekan kita biarkan saja daripada nanti bikin ribut rame yaudah lah biarkan saja cuman Anda kasih penekanan Pak besok lagi jangan lagi menyewakan rumah ini ke non-muslim. Ini kesempatan Bapak atau ini sudah jadi catatan saya Bapak telah melanggar kesepakatan kita. Kemudian dia misalnya khawatir takut terus setelah itu tidak lagi mengkontrakkan ke non-muslim akad tetap sah. Intinya ketika ada salah satu pihak yang tidak atau yang melanggar kesepakatan maka pihak yang didolimi berhak untuk mengejukan fasah pembatalan akad. Kemudian untuk ma'ayir syar'iyah yang diterbitkan oleh A.A.O. E.V. Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institution ini apakah ada yang berbahasa selain Arab ada bahasa Inggris dan bisa didownload Anda nanti bisa kunjungi di webnya search saja di Google coba dicoba ya search di Google dengan kata kunci kibat tadi A.A.O. I.V. A.A.O. E.V. sudah nanti akan diarahkan oleh Google di institusi itu kemudian Anda cari yang versi bahasa Inggris karena webnya ada dua bahasa Arab dan Inggris nanti Anda coba cari file PDF untuk ma'ayir syar'iyah itu free untuk di download namun mohon tidak dicetak karena kalau mencetak bisa bisa A.A.O.E.V.com ya A.A.O.E.V.com sudah ada versi cetak yang dijual sehingga Anda cuma bisa baca downloadan tapi untuk soft copy bisa dibaca tapi untuk cetak harus beli Wallahu'alam kita coba angkat penelpon berikutnya silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam silahkan saya mau nanyakan masalah perjanjian dua akad tadi saat misalnya ada satu orang produksi barang dia mau minjam uang ke saya seperti yang tadi saya sampaikan tidak boleh menggabungkan dua akad nah untuk memutus perkara ini saya sampaikan ke beliau saya tidak bisa mengambil satu keputusan siapa ini meminjamkan uang kemudian harus mengambil barang Anda artinya dari saya saya katakan saya bisa pinjamkan uang tapi Anda diberi kebebasan untuk menjual barang itu nah apakah ini boleh dalam konsekuensi akad yang terputus itu satu kemudian yang kedua kadang-kadang petani terutama kan mengalami satu masalah rentenir artinya mereka diborong nah mereka minta tolong selamatkan kondisi minta saya tolong saya diberi pinjaman supaya saya bisa menjual ke Anda nah saya dalam masalah ini sulit mengambil keputusan apakah dalam posisi menolong atau takut melanggar kepada akad yang bergantung dari saya mungkin Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik coba kita lihat ini jadi yang dimaksud menggabungkan yang dimaksud jadi disini ada tadi Bapak menyampaikan ada menggabungkan kemudian berarti lawannya adalah lawannya terpisah dibuat terpisah memisahkan yang dimaksud menggabungkan itu menjadikan syarat menjadikan syarat berarti lawannya kalau dibuat terpisah dia bukan syarat dia bukan syarat kalau dia bukan syarat terpisah tidak masalah sehingga kalau melakukan dua akat dalam waktu bersamaan tapi bukan syarat tidak masalah tidak masalah kenapa karena yang dimaksud menggabungkan dua akat dalam satu akat adalah ketika akat yang kedua itu dijadikan sebagai syarat akat yang pertama karena itu kalau dalam kasus yang Anda sampaikan Anda memberi utang kepada produsen namun Anda tidak mensyaratkan produsen harus menjual hasilnya kepada Anda produsen dikasih kebebasan Bapak mau jual ke siapapun silahkan meskipun Bapak jual ke saya saya juga akan bisa menampung dan dua hal ini sifatnya pilihan maka berarti Anda tidak menjadikannya sebagai syarat ini tidak masuk menggabungkan antara akat jual beli dengan utang sebagaimana keterangan Imam Ahmad ketika beli ditanya oleh Said bin Mansur tentang makna sabda Nabi SAW tidak halal utang digabung dengan jual beli utang plus jual beli dilarang oleh Nabi SAW tidak halal menggabungkan ini Said bin Mansur bertanya kepada Imam Ahmad apa yang dimaksud dengan makna utang digabung jual beli tidak halal kata Imam Ahmad si A utang kepada si B kemudian mereka melakukan transaksi jual beli sebagai tambahan syarat dari akat utang berarti kalau dia bukan syarat boleh-boleh saja contoh ada orang yang pernah tanya ke saya itu gini saya utang kepada Bapak A kemudian suatu ketika saya butuh barang nah Bapak A itu penjualnya bolehkah saya beli barang itu dari Bapak A ya kenapa Anda masalahnya apa ya kan katanya tidak boleh menggabungkan utang dengan jual beli baik yang dimaksud ini adalah ketika disyaratkan sehingga kalau waktu Anda utang tidak disyaratkan kamu nanti harus belanja di tempat saya maka sah-sah saja ketika dia utang terus belanja di tempat itu selama itu bukan syarat nah termasuk petani tadi ya selama itu bukan syarat Anda kasih kebebasan saya akan ngasih utang kepada Anda sebagai bentuk bantuan nah masalah Anda mau jual hasil panen ke saya atau tidak itu bukan urusan saya mau dijual ke saya saya tampung dijual ke orang lain juga silahkan kalau seperti itu insyaallah diperbolehkan Wallahu ta'ala baik kita coba baca pertanyaan melalui WWA Bismillah bolehkah kooperasi menerapkan denda dengan tujuan memberi efek jera dan uang dendanya untuk kegiatan sosial ini diatur juga dalam air syariah yang kemarin sempat kita bawakan bukunya insyaallah semoga besok jika Allah mudahkan kita coba bacakan itu yang ini disebut dengan al-ilzam bintabaruk kewajiban untuk untuk beramal sosial bagi orang yang melakukan pelanggaran disebabkan karena tidak bayar utang tepat waktu ada khilaf disana insyaallah kita akan bahas besok ya semoga dimudahkan oleh Allah baik kita coba angkat penelpon berikutnya silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 saya disini sebagai reseller sebuah bisa dibilang seperti distributor gitu jadi saya mendaftar sebagai reseller disana dengan syarat saya membayar dulu 1,5 juta dulu bayar reseller sebagai 1,5 juta jadi saya sudah menjadi reseller dia jadi maaf sebelumnya bukan distributor maksud saya supplier jadi dia itu menampung barang dari beberapa produsen nah kemudian ditampung di gudangnya setelah ditampung di gudangnya nanti dia akan memberikan apa resellernya itu disarankan untuk bayar 1,5 juta untuk sebagai reseller kemudian kita bisa menjualkan barangnya kita bisa menjualkan barangnya secara online atau dropship gitu ustad kemudian 1,5 juta 1,5 juta anda dapat apa anda dapat apa dari 1,5 juta ya 1,5 juta syarat untuk menjadi reseller anda dapat apa 1,5 juta itu dengan 1,5 juta anda dapat fasilitas apa fasilitasnya nanti kita bisa diberikan seperti pendidikan cara-cara untuk memasarkan produknya halo silahkan halo silahkan halo kurang jelas halo suara anda jelas disini iya jadi gini jadi dari 1,5 juta itu nanti kita akan memasarkan produk yang tampungnya produk itu berdasarkan dari beberapa produsen nah jadi nanti kita memasarkan produknya kita jualan di toko kita sendiri secara online nah terus nanti kita akan jadi dari uang 1,5 juta itu kita membeli produk mereka gitu jadi kita jualkan produknya di toko online kita nah itu tapi kalau misalnya situs setengah tujuh sudah habis kita bisa menjualkan produk mereka tapi kita bisa juga transfer jadi kita jualkan dulu baru kita transfer atau kalau disini kita jualkan dulu orang pembeli itu mentransfer ke kita baru kita transfer ke supplier tadi itu bagaimana ya nah barakatullah ini beberapa kali sudah kita singgung terkait masalah biaya untuk jadi member apakah itu diperbolehkan atau tidak intinya kembali kepada teori yang dulu pernah kita sampaikan keseimbangan antara iwat dengan mu'awat iwat itu berarti apa yang kita bayarkan mu'awat berarti apa yang kita terima ketika disitu seimbang dan tidak ada garor tidak ada transaksi peluang insyaallah diperbolehkan karena begini jadi dalam kita dilarang untuk melakukan goror sepakat sekarang kita akan lihat apa itu goror goror insyaallah nanti ada pembahasan khusus tapi secara sederhana adalah jual beli yang disitu ada dua kemungkinan antara untung dengan buntung antara untung dan rugi karena itu yang sifatnya baru peluang tidak boleh ditransaksikan peluang ini tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi menjadikan objek dalam bentuk peluang itu tidak boleh kalau tadi anda membayar satu setengah juta tapi yang anda dapatkan adalah peluang pasar peluang pasar peluang pasar itu jelas atau tidak tidak bisa ada bisa tidak bisa dapat bisa tidak nah ini goror tidak boleh namun ketika anda bayar satu setengah juta anda mendapatkan sesuatu yang real satu setengah juta anda dapat apa misalnya beberapa fasilitas makanya tadi saya tanya fasilitasnya apa dari satu setengah juta oh dapat pelatihan dapat apa lagi misalnya dikasih coach coaching bimbingan pendampingan untuk bisa memasarkan tidak hanya sekali tapi berkesenambungan terus anda dikasih halaman web anda dikasih brosur anda dikasih 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 yang itu semuanya nilainya sepadan dengan satu setengah juta atau anda dikasih produk pokoknya untuk bisa jadi reseller harus belanja satu setengah juta sehingga satu setengah juta ini ada produknya insyaallah tidak masalah karena tidak ada yang loror dalam transaksi ini tapi kalau sifatnya baru peluang pasar tidak ada kejelasan anda sudah bayar ternyata tidak ada orang yang beli rugi berapa satu setengah anda bayar ternyata tidak BEP kenapa karena sepi padahal katanya ini rame anda tertarik dengan pemasarannya padahal realnya ketika dilakukan ternyata sepi anda tidak BEP satu setengah juta hilang baik jika terjadi seperti ini maka ini transaksi goror satu pertanyaan melalui silahkan assalamualaikum ustad walaikum assalamualaikum saya jual rumah 10 tahun yang lalu di Surabaya jualnya lewat telepon jualnya lewat telepon saja karena saya dari Jakarta pembeli janji akan transfer DP tapi karena belum terima transferan akhirnya rumah saya saya jual ke pembeli berikutnya yang menawar lebih tinggi penawar pertama ini telepon beberapa hari berikutnya dan komplain ke saya dan tidak terima dengan perlaukan tersebut apakah saya berdosa dengan hal ini bagaimana cara saya bertobat jika ada batas waktunya misalnya calon pembeli mau membayar DP dan Anda kasih batas waktu baik kami tunggu sampai satu bulan dan sampai satu bulan ternyata dia tidak bayar DP sampai satu bulan dia tidak bayar DP maka Anda bisa menilai akadnya berarti sudah dibatalkan atau rencana akad dibatalkan tapi kalau ada batas waktunya ada batas waktunya maka Anda harus penuhi batas waktunya kalau tidak ada batas waktunya bagaimana kalau tidak ada batas waktunya kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat nah ini penting ini penting ya saya tidak perlu membuka cerita karena ini ketegangan yang terjadi antara dua sahabat saya dan saya jadi penengahnya dan sampai sekarang tetap tegang gara-garanya adalah tidak ada batas waktu kemudian dibatalkan disebabkan karena molor waktu yang terlalu lama nah makanya untuk transaksi yang tidak tunai berikan batas waktu itu penting sekali karena itulah nabi sallall menyatakan dalam transaksi salam siapa yang melakukan transaksi salam yang ini termasuk transaksi yang tidak tunai maka timbangannya harus jelas takarannya jelas waktunya jelas jual-beli kredit itu jual-beli yang tidak tunai bukan jangan sampai hanya karena gara-gara tidak enak sesama saudara kemudian dibuat bebas waktu jangan jangan sampai seperti itu tetap tentukan waktu meskipun nanti dilanggar anda merasa rida tidak apa-apa yang penting ditetapkan waktunya termasuk dalam masalah tadi berDP kasih batas saya tertarik nanti saya akan DP baik batas waktunya saya kasih waktu satu pekan dari hari ini lebih dari itu kalau tidak ada respon ya sudah anda boleh jual ke orang lain nah dengan cara seperti ini untuk menghindari potensi senggeta adanya senggeta itu karena batas waktunya kadang tidak ada baik kami tunggu DP nya pak ya ditunggu ditunggu lama nah karena tidak ada menyebutkan batasnya kapan akhirnya terjadi seperti tadi nah karena jika tidak ada batas waktu anda tidak boleh menawarkan ke orang lain kecuali setelah minta izin kepada calon pembeli pertama bapak ini jadi atau tidak DP nya saya tunggu kalau misalnya dia belum ngasih jawaban anda kasih batas waktu baik saya kasih batas waktu sampai besok pak ya kalau besok tidak ada kejelasan saya anggap ini sudah dibatalkan ternyata besok dia tidak ada kejelasan anda boleh menawarkan ke pembeli pembeli kedua wallah ta'ala alam demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan anil hamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemerintah telah menetapkan covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat baru saja WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi global semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia